Kemudian penantapan tersangka WMN Kuham, benar, itu sudah kami tanda tangan sekitar dua minggu yang lalu, Pak Sabia. Ya, sekitar dua minggu yang lalu dengan empat orang tersangka, ya, dari pihak penerima tiga pemberi satu. Itu, clear? Ya, kayaknya sudah ditulis jadi masalah tempuh itu. Kemudian, supervisi perkara pemerasan di Polda. Nah, kami sudah membalas surat, ya, tentu tahapan supervisi itu harus kita mulai dengan koordinasi, ya, koordinasi kemudian kebutuhan apa yang kemudian akan dilakukan supervisi, ya. Kalau dari pemberitaan, dari permintaan Polda kan, supaya penyidikan yang mereka lakukan itu transparan, ya. Ya, kalau sudah transparan, ngapain juga disupervisi, kan, seperti itu, kan. Karena kita lakukan supervisi, kalau misalnya dalam penanganan perkara itu ada hambatan, berlangsung lama, ada dugaan, ada intervensi, ya, kita supervisi. Nah, okelah kita, apa, yang bersangkutan atau pihak Polda minta supaya dilakukan supervisi, ya. Nah, supervisi yang dilakukan KPK itu jangan terus diasumsikan seolah-olah KPK mendorong supaya dipersepak. Enggak. Kalau dalam supervisi yang nanti kami lakukan, ternyata, ya, apa yang diduga, yang disangkakan, atau yang dilakukan ternyata pembuktiannya tidak cukup, kami juga bisa untuk merekomendasikan, untuk menghentikan. Nah, pasti yang nanti akan dibut. Ya, terang aja ini yang supervisi KPK, makanya KPK menyarankan untuk dihentikan, kan, begitu. Itu juga harus kami jaga, ya, kami harus jaga. Supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik kepentingan, kan, begitu. Kan intinya supaya pemeriksa apa penyidikan yang dilakukan Polda itu kan transparan.